Well, masih di kota Bandung, dan di video ini gue sudah ada di daerah Kiara Condong, tepatnya di Gang Arkad 2. Di sini gue pengen ngedatengin usaha kuliner yang viral. Viralnya kenapa? Karena pemiliknya itu mirip banget dengan Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Dan selain mirip dengan Bapak Presiden, katanya makanannya juga enak. Makanannya itu berupa mie Anglo, serta ada nasi goreng Anglo. Dia dimasaknya seperti namanya Anglo, jadi harusnya dimasaknya pakai arang ya. Oke, ini dia namanya Dapur Anglo Pak Lai. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung lagi cari tempatnya. Dia lokasinya masuk ke dalam gang ya, di Gang Arkad 2. Yuk, capcusi. Oh, ini mie Anglo Pak Lai. Halo, Pak. Halo. Bener, Pak, mie Anglo Pak Lai. Betul. Wah, ini mirip banget sama Pak Jokowi. Pak, lagi masak, Pak? Iya. Iya, nggak tugas Pak di Istana Negara. Ini saya sedang santai, jadi... Isirahat dulu, Pak. Sedang pendaftaran Kabupan Presiden. Oh, Bapak istirahat nih. Saya istirahat. Pak, saya boleh masuk, Pak? Boleh. Nanya-nanya. Siap, Pak. Pak, masak apa nih, Pak? Ini mie Godok. Mie Godok ya, Pak ya? Emang menunya ada apaan aja, Pak? Ada mie Godok, ada kue jauh, ada... Masih goreng. Oh, semuanya kayak gini nih, masaknya pakai Anglo ya? Iya. Ini kayu bakar berarti? Betul. Oh, oke. Ini Bapak buka udah lama. Bapak nama sini siapa sih, Pak? David. Oh, Pak David. Iya. Buka udah lama, Pak? Ya, pertengahan Covid lah. Pertengahan Covid? 2020 lah. Oh, sebelumnya emang jualan apa, Pak? Saya nggak jualan. Oh. Dan ini Bapak mirip seperti Bapak Presiden dari tahun berapa? Ini 2017. 2017. Kenapa bisa mirip atau... Emang basicnya mirip atau gimana sih, Pak? Orang yang bilang, ya. Orang yang bilang ya? Toto viral ya, Pak ya? Iya. Oh. Tapi kebetulan memang masuk tim ses Pak Jokowi waktu itu. Iya. Masuk tim ses Pak Jokowi. Jadi ikon. Jadi ikon. Oh, ikon. Terus siap profesional juga, suka main film. Oh, serius? Iklan juga. Pernah iklan apa, Pak? Yang terakhir ini kacang dua kelinci. Oh. Film apa, Pak? Film masih rahasia, baru-baru produksi. Wih, mantap. Artis juga nih Bapak nih. Bapak pernah ketemu Bapak Presiden langsung, Pak? Pernah, sering. Wih, sering? Sering. Karena saya kan tim ses, jadi relawan sering ketemu. Jadi, Pak Presiden tau dong Bapak mirip beliau? Tau. Karena kan saya ada izin. Oh, udah izin? Ijiin. Mirestui, Pak. Mirestui. Mantap. Asal positif. Asal positif ya, Pak. Pak, ini harga berapa, Pak? 17 ribu. 17 ribu aja, Pak? Iya. Semuanya itu sama? Semuanya. Favoritnya apa di sini, Pak? Yang barisan, mie godok dan kue tiaw. Mie godok dan kue tiaw? Iya, itu bestellernya. Saya mau deh, Pak. Mie godok satu, kue tiaw satu, Pak. Boleh. Buka tiap hari, Pak? Tiap hari. Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Dari jam 10 sampai jam 10 malam. Hmm, kalau lagi Bapak syuting gimana? Tutup dong? Tutup. Wah, nggak tentu juga dong. Iya. Oke, Pak. Saya langsung aja pesan. Ntar kita cobain. Ya. Makanan buatan Bapak Presiden kita. Well, ini dia, guys. Mie anglo, Pak Le. Ini gue pesannya mie godok ya. Kalau kalian mau mie goreng juga bisa. Terus ini ada kue tiaw juga. Kue tiaw goreng. Nasi goreng juga ada. Kita langsung aja deh cobain mie-nya dulu. Biar tidak lodoh kelamaan. Kalau makan kue tiawnya dulu. Nih, kita coba kuahnya ya. Gue pesen yang merada. Pedas sedikit. Sedang pedasnya. Hmm. Oh. Mie-nya, guys. Mie-nya. Markimak, mari kita makan. Hmm. Oke. Ini langsung kita review aja. Nggak usah lama-lama. Jadi, ini cita rasnya lebih ke manis gurih ya. Karena tadi dikasih kecap. Kecap manis. Dan, ini isiannya. Isiannya cukup banyak loh. Dari sayurannya. Terus, suiran ayam. Ini suiran ayamnya besar-besar. Dan cukup banyak. Ada telur juga. Dan, ini untuk harga Rp 17.000. Menurut gue sangat-sangat, sangat worth it banget. Tuh. Tuh. Porsinya juga cukup banyak. Tuh. 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 Sementara pada saudara pedesnya. nenya. Hmm, nggak gitu pedes sih ini. Gue minta senang sebetulnya nggak gitu pedes Dikilupin kerupuk. Ini kerupuknya, guys. Oke, jadi ini lanjut ke porsi kedua. Kue tiaw goreng. Harganya sama, Rp. 17.000. Dan isiannya ada basso, potongan ayam, sama banyak telur, terus untuk sayurannya ada sawi, ada toge tuh. Oke, langsung aja deh. Wow. Harum. Langsung, mari kita makan. Nah, yang ini lebih berasa nih pedasnya. Ini cita rasanya lebih kegurih. Manisnya nggak semanis si mie godoknya ya. Tapi, yang gue suka dari kedua masakan ini, dia aroma smoky-nya tuh berasa banget. Harum banget. Kue tiawnya juga kenyal banget. Enak juga, guys. Kita akuin aja. Kedua masakan di dapur anglo-pakli ini. Beneran ini mantra, mantap terasa. semantra itu. Mantap terasa. Terbukti ya, ini nggak hanya viral karena pemiliknya mirip La Presiden, tapi emang, masakannya emang enak sih. Dan worth it banget. Oke, ini sambil gue habisin makanan gue. Jadi, kalian yang main-main ke Bandung atau orang Bandung yang belum nyobain dan pengen nyobain mie anglo atau masakan-masakan dari Pak Le di dapur anglo-pakli ini. Langsung aja ke sini. Lokasi masuk-masuk ke dalam gang. Tapi, menurut gue ini termasuk hidden gem lah ya. Titik dan alamat Google Map lebih lengkap ada di kolom description. Sekian dulu vlog gue. kalau kalian punya rekomendasi kuliner enak, unik, tersembunyi dan menarik seperti ini langsung aja komen di bawah. Yang belum subs, klik tombol subs. Akhir kata guys, jangan lupa mamam. Bye-bye. Mantra.